Halo, selamat sore para petani dan sahabat semuanya. Saat ini saya berkunjung di Argo Songo, termasuk dari usaha dari Bantiragup. Ini lokasi di Jalan Adi Sumarmo di Kabupaten Karanganyar yang rencananya kita akan menyiapkan lokasi kurang lebih 1 hektare untuk pengembangan usaha agrobisnis, agrobisnis yang bergerak di bidang peternakan maupun perkebunan dan pertanian. Ini saat ini saya berada di lokasinya Sentra Tanaman Hias. Kita lihat ini, di sini ada buah-buahan seperti beksa pote, kemudian durian. Durian ini juga tersedia di kebun Argo Songo. Kemudian kelengkeng, yang ini sudah mulai masuk dan melengkapi kebun di Argo Songo. Yang lainnya ini juga ada tanaman hias berpalem, kemudian song India. Kemudian juga tersedia juga bonsai-bonsai besar ya, bonsai-bonsai besar seperti anting putri, kemudian dolar, juga mikro, kemudian tidak kalah. Datangkan dari daerah-daerah lain seperti dari Madura, Cilacap, kemudian luar Jawa. Ini bisa kita lihat semuanya para sahabat-sahabat pecinta pertanian, baik itu peternakan maupun perkebunan. Disiapkan juga bibit-bibit tanaman hias, kemudian bibit buah. Kita lihat juga ini, kita siapkan untuk bisa berbuah. Kemudian di Argo Songo ini kelihatannya juga bisa membuat taman, baik itu taman indoor maupun outdoor. Ini baru-baru ini kejadian angin kencang. Ini tanaman juga masih agak aca-acakan. Sekarang ini kondisinya sudah habis hujan, ini kita lihat tanaman kelapa gading tinggi 2 meter. Kena angin, bisuk kita ratikan kembali. Ya, teman-teman sekalian, ini juga stok dari tanaman hias yang ada di Argo Songo, khusus untuk indoor, mungkin banyak ini, kurang lebih kalau dari jenisnya mungkin banyak, belum sup-sup spesiesnya. Sementara itu dulu, teman-teman peternak maupun pekebun tetap semangat dan tetap menjaga kondisi karena pandemi belum usai. Salam dari Bantira Group, dari Kepun Argo Songo, yang selalu memberikan informasi tentang motivasi dan hal-hal yang bisa meningkatkan produksi usaha kita. Tinggi 5 meter, yang tinggi 1 meter. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru.